Di rumah, hari ini merupakan hari pertama pertemuan pembelajaran kita. Nah, ini video pertama dengan Swiwik. Nanti kita simak video pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, siswa dapat menentukan idipoko pada suatu teks. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami perkembangan generatif pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memahami negara-negara ASEAN, baik itu persamaan negara ASEAN dan tujuan didirikannya negara ASEAN. Baik, anak-anak, kita akan kembali dalam pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, tumbuhan sahabatku. Nah, misal hari ini akan menjelaskan kembali tentang ide pokok. Ya, bisa kalian lihat pada halaman 2 buku tema 1. Nah, ide pokok adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini disebut juga gagasan pokok atau pikiran utama. Nah, masih ingat kalian bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, yang pertama langkahnya baca dulu keseluruhan teks cerita. Kemudian, tandai beberapa kata dalam satu paragraf. Kemudian, tentukan kalimat utama. Nah, ide pokok ini bisa ada di awal, di akhir, maupun di tengah. Nah, kemudian Miss akan jelaskan lagi tentang ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Yang kedua, ide pokok dituangkan dalam satu kalimat utama. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut ya, bisa kalian baca buku tema 1, halaman 2. Silahkan anak-anak baca. Untuk latihan soal, nanti Miss akan berikan pada akhir video. Baik, anak-anak, kita akan kembali lagi ke muatan IPA tentang perkembangan generatif pada tumbuhan. Nah, sebelumnya kita juga sudah mempelajari ya, perkembangan pada tumbuhan itu ada dua, yaitu ada perkembangan generatif atau secara kawin, dan perkembangan vegetatif atau tidak kawin. Nah, di sini akan menjelaskan perkembang biakan generatif pada tumbuhan. Nah, perkembangan biakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari mengandung sel kelamin jantan, sedangkan putik mengandung sel kelamin betina. Kemudian, ciri-ciri perkembang biakan generatif pada tumbuhan. Yang pertama, menghasilkan individu baru. Yang kedua, adanya peleburan sel kelamin antara serbuk sari dan putik. Kemudian, yang ketiga, tumbuhan memiliki bunga. Dan yang keempat, calon individu baru berupa biji. Ya, nah, di sini juga dijelaskan pada buku kalian tema satu ya, Macam-macam penyerbukan. Yang pertama itu ada penyerbukan sendiri, Ada penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, Dan penyerbukan bastar. Nah, kalian bisa lebih lanjut. Kalian baca buku kalian, tema satu, Pembelajaran satu tentang muatan IPA. Baik, anak-anak, kita akan kembali pada muatan IPS, Yaitu tentang negara-negara ASEAN. Nah, ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi Dari negara-negara pada kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Ya, ada lima negara Yang memprakasai, ya, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, kelima negara ini diwakili oleh Menteri Luar Negeri masing-masing negara. Ada-ada Malik, wakil dari Indonesia. Kemudian ada Tun Abdul Razak dari Malaysia. Sinatambi, Raja Ratman, wakil dari Singapura. Tanatkoman, wakil dari Thailand. Dan Narsiko Ramos, wakil dari Filipina. Nah, ada pun tujuan berdirinya ASEAN, ya, Karena dilatar belakangi oleh persamaan-persamaan Yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara. Yaitu Persamaan Letak Geografis. Kemudian ada Persamaan Dasar Kebudayaan. Ada Persamaan Nasib dan Persamaan Kepentingan di berbagai bidang. Nah, kemudian ada Tujuan ASEAN, ya, Ada Tujuan Didirikannya ASEAN. Yang pertama itu mempercepat pertumbuhan kemajuan sosial Dan pertumbuhan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas Dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif Dan saling tolong-menolong dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Kemudian yang keempat, saling membagikan bantuan dalam bidang Fasilitas latihan dan penelitian di bidang pendidikan, teknik, kejuruan, dan administrasi. Kemudian yang kelima, bekerjasama lebih efektif Untuk menggapai daya guna lebih besar. Ya, ada di bidang industri, pertanian, dan perkembangan perdagangan. Kemudian ada meningkatkan pendalaman tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Nah, kemudian Emis akan menguraikan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Yang pertama, Singapura. Nah, keadaan alam Singapura ini, yaitu Singapura adalah negara terkecil di kawasan Asia Tenggara. Dengan wilayah yang teri dari pulau-pulau kecil dengan luas kurang lebih 704 km persegi. Nah, kemudian ada bentuk pemerintahan. Ya, ibu kota, negara Singapura itu adalah Singapura, di mana bentuk negaranya yaitu Republik, di mana kepala negara adalah seorang presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Nah, kegiatan ekonominya, ya, sangat bergantung pada jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Nah, kita kembali ke negara Thailand. Nah, Thailand ini keadaan alamnya. Thailand ini dibagi menjadi empat bagian, ya, wilayahnya. Yang pertama itu ada dataran rendah, dataran pegunungan, kemudian pegunungan kapur, dan semenanjung Thailand Selatan. Nah, kemudian bentuk pemerintahannya, yaitu berbentuk kerajaan, di mana kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Nah, ibu kota Thailand adalah Bangkok, di mana mata uang negara Thailand adalah baht. Nah, kemudian pada kegiatan ekonomi, penduk Thailand itu bermata pencaharian pertanian, kehutanan, perdambangan, dan industri. Nah, hasil pertanian terbesar Thailand adalah padi. Maka Thailand juga merupakan lumbung padi di Asia Tenggara. Ya, dikenal dengan lumbung padi Asia Tenggara. Nah, kemudian ada negara Malaysia. Keadaan alamnya, ya, wilayah Indonesia itu dibagi menjadi beberapa bagian, ya, yang pertama itu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Kemudian wilayah Malaysia Barat adalah semenanjung Malaka. Wilayah Malaysia bagian Timur terletak di Pulau Kalimantan, utara Kalimantan. Nah, terdapat pegunungan di semenanjung Malaka. Kemudian terdapat pegunungan di wilayah Timur. Ya. Nah, kemudian bentuk pemerintahannya. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur dengan bentuk negara berupa kerajaan, di mana kepala negaranya bergelar yang dipertuan agung. Nah, kemudian kegiatan ekonominya, ya, penduk Malaysia itu kebanyakan sebagai petani, ada di bidang pertambangan dan industri. Nah, ini Malaysia ini merupakan negara penghasil timah terbesar di dunia. Kita kembali ke negara Filipina, ya. Keadaan negara Filipina, yaitu negara kepulauan, dengan luas wilayah kurang lebih 300 ribu km persegi. Bentuk pemerintahannya, ya, ibu kota Manila itu adalah Manila, di mana bentuknya, bentuk negaranya berupa republik. Kepala negara pemerintahannya, presiden. Ya. Nah, ini ada kegiatan ekonominya, ya. Filipina ini, banyak bermata pencaharian di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Kemudian, kita lanjut ke Brunei Darussalam, ya. Keadaan alam, negara Brunei Darussalam ini, dibagi menjadi dua wilayah, ya, wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah barat, merupakan daerah dataran rendah, yang berupa rawa-rawa, kemudian dataran, di wilayah timurnya itu merupakan daerah berbukit-bukit. Nah, bentuk pemerintahannya berbentuk kesultanan, ya, dengan ibu kotanya Bandar Sri Begawan, di mana kepala negara adalah kepala pemerintahan yang disebut sultan. Ya, kemudian kegiatan ekonomi, ya, Brunei Darussalam terkenal sebagai negara pengekspor minyak bumi dan gas alam. Nah, kita lanjut ke negara Kamboja. Keadaan alam negara Kamboja, terletak di semenanjung Indochina. Ya, nah, di Kamboja mengalir sungai Mekong, yang merupakan daerah yang subur. Bentuk pemerintahannya, yaitu republik, dengan ibu kotanya Phnom Penh. Nah, kepala negaranya adalah seorang raja, dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Nah, kegiatan ekonominya, ya, negara Kamboja penduduknya banyak, bermata pencaharian dalam bidang pertanian. Ya, karena dia dilalui oleh sungai Mekong. Ya. Nah, kemudian negara Laos, ada keadaan alamnya. Laos terletak di semenanjung Indochina. Nah, kemudian, negara ini dipopuler dengan sebutan The Landlock Country, yaitu tanah yang terkunci karena terkepung oleh lima negara. Kemudian, bentuk pemerintahannya, ya, berbentuk negara republik, di mana kepala negaranya adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Nah, kegiatan ekonominya, penduduk Laos itu, mata pencaharian penduduknya, di bidang pertanian. Ada juga yang berternak. Ya. Nah, kita lanjut ke negara Vietnam, ya. Keadaan alam negara Vietnam, ya, terletak di semenanjung Indochina. Nah, negara, wilayah Vietnam ini dibagi menjadi beberapa daerah. Ada Pegunungan Utara, Delta Sungai Merah, Pegunungan An Ma'an Nam, ada Dataran Pantai, dan Delta Mekong. Nah, bentuk pemerintahannya berbentuk republik sosialis, di mana kepala negara Vietnam adalah seorang presiden, dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Nah, kegiatan ekonominya, ya, negara, penduduk Vietnam itu sebagian besar adalah bertani, ya. Kemudian ada pertambangan juga ada. Nah, kemudian kita lanjut dengan negara Myanmar, ya, di mana keadaan alam negara ini, dalam, di bagian selatan Myanmar ini terdapat pada garis pantai, panjang teluk benggala dan laut andaman. Ya, Myanmar juga memiliki tiga musim utama, yaitu musim dingin, musim panas, dan musim hujan. Nah, bentuk pemerintahannya, ya, berbentuk republik, di mana kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden. Nah, kegiatan ekonominya, ya, Myanmar adalah dalam bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Nah, yang terakhir, ya, yang termasuk negara Asia Tenggara ASEAN, ya, yaitu Indonesia. Ya, negara kita sendiri, ya, negara Indonesia ini negara kepulauan terbesar di dunia, ya, di mana Indonesia terbentang antara garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 garis bujur timur. Nah, Indonesia juga terletak di antara dua benua, ya, ada benua Asia dan benua Australia. Kemudian di, ada dua samudera, ya, ada samudera India dan samudera Fasifik. Nah, itu ada kegiatan, keadaan alam Indonesia. Kalau bentuk pemerintahannya, ya, jelas kita, bentuk pemerintahannya, yaitu dipalai oleh seorang presiden. Nah, kegiatan ekonominya Indonesia sebagian besar penurutnya sebagai petani, ya, kemudian ada sebagai perindustrian juga ada, ya. Baik, anak-anak, untuk hari ini, misukupkan dulu sampai di sini, ya, kita ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, ya. Terima kasih, sampai jumpa.